Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Saya sebagai perwakilan dari TIP Asisten Praktikum Kartografi Dasar Tahun 2020 akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Mengubah Skala Peta Komponen Peta Komponen Peta digunakan untuk mempermudah, membaca, menafsirkan, dan mengetahui informasi yang terdapat di dalam sebuah peta sehingga tidak membingungkan pemakainya Ada 11 komponen peta yang perlu kita ketahui termasuk judul, mata angin, legenda, garis astronomi, sumber peta, tahun pembuatan, skala, inset peta, simbol peta, lettering, dan warna peta Tata letak peta merupakan pengaturan data spasial dari berbagai macam elemen peta Skala Skala suatu peta adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya A. Judul Mengubah Skala Peta B. Tujuan Mahasiswa dapat mengetahui cara mengubah skala peta Tujuan minimal 3 2. Komponen peta Terdapat 11 komponen peta yang sudah kita sebutkan di awal video tadi 3. Tata letak peta Peserta praktik Tata letak peta Tata letak peta Tata letak peta Taman peta peta lerami 13 cm dan lebar 13 cm, kemudian kita beri angka dan huruf untuk mempermudah memindahkan garis-garis yang ada pada kertas A3, lalu kita gambar garis-garis terluarnya sesuai pada kotak keberapa garis tersebut berada, untuk mempermudah kita gambar garis-garis terluarnya terlebih dahulu, hasilnya kurang lebih akan seperti ini, kemudian kita tambahkan batas-batas kabupaten yang berdekatan dengan kabupaten Pekalongan yang kita gambar, lalu kita isi dengan batas-batas kecamatan yang ada pada kabupaten Pekalongan, hasilnya akan menjadi seperti ini, kemudian kita beri judul, skala, arah mata angin, legenda, inset, nama pembuat, dan asisten praktikum, kemudian kita warnai kurang lebih hasilnya akan menjadi seperti ini lalu yang kedua adalah membuat memperbesar peta menggunakan metode grid yang pertama kita lakukan adalah menyediakan atlas yang sudah di print di ukuran kertas A4 lalu kita buat grid kurang dengan ukuran 1x1 cm pada ukuran kertas A4 atlas ini memiliki panjang 27 cm dan lebar 19 cm kemudian kita menyediakan kertas A1 yang pertama-tama kita membuat garis tepi dengan ukuran 2 cm pada bagian kiri kiri kanan atas bawah kemudian ukuran 27 cm x 19 cm diperbesar 2 kali karena ini adalah perbesaran 2 kali menjadi 54 cm x 38 cm kemudian kita buat grid dengan besar 2 x 2 cm lalu kita gambar garis-garis terluarnya terlebih dahulu kurang lebih menjadi seperti ini kemudian kita bisa memasukkan batas-batas kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang kita gambar lalu kita masukkan jalan arteri jalan arteri sungai dan juga simbol-simbol lainnya yang ada pada peta karena ini hanya untuk contoh jadi saya hanya menggunakan batas-batas kabupaten serta jalan arteri dan juga aliran sungai serta gunung lalu kita warnai hasilnya seperti ini ini adalah garis-garis yang sudah digambar sesuai dengan kotak-kotaknya yang ada pada atlas yang telah diprint di A3 lalu kita beri judul skala angka skala garis arah mata angin legenda insetusen pengampung nama pembuat dan tanggal pembuatan karena sebelum diperbesar skalanya adalah 1 banding 600 maka setelah dilakukan 2 kali perbesaran skalanya menjadi 1 banding 300 ribu perhitungan skala angka perhitungan perkecilan pada peta kabupaten pekalongan rumusnya yaitu penyebut skala asli dikali perbesaran diketahui penyebut skala asli sebelum dilakukan perbesaran adalah 200 ribu maksudnya perkecilan 200 ribu maka 200 ribu dikali 2 menjadi 400 ribu jadi skala diperkecil 2 kali yaitu 1 banding 400 ribu kemudian perhitungan perbesaran peta Sumatera Selatan dengan rumus penyebut skala asli dibagi perbesaran penyebut skala asli sama dengan 600 ribu dan diperbesar 2 kali maka 600 ribu dibagi 2 sama dengan 300 ribu jadi skala diperbesar 2 kali peta Sumatera Selatan adalah 1 banding 300 ribu selanjutnya adalah skala garis skala garis pada peta Kabupaten Pekalongan diperkecil rumusnya yaitu penyebut skala dibagi 100 ribu diketahui penyebut skala yang telah diperkecil adalah 400 ribu maka 400 ribu dibagi 100 ribu sama dengan 4 km hasilnya akan menjadi seperti ini ini artinya adalah setiap 1 cm pada peta merupakan 4 km pada jarak sebenarnya kemudian skala garis pada Sumatera Selatan diperbesar rumusnya yaitu masih sama seperti tadi penyebut skala dibagi 100 ribu diketahui penyebut skala setelah diperbesar adalah 300 ribu 300 ribu dibagi 100 ribu sama dengan 3 km maka hasilnya akan menjadi seperti ini ini artinya adalah 1 cm pada peta sama dengan 3 km pada jarak sebenarnya skala verbal skala verbal pada peta kabupaten perkalongan dengan skala diperkecil rumusnya adalah 1 per inch sama dengan penyebut skala dikali 1 per mil dikali 1 per inch diketahui penyebut skala diperkecil kabupaten perkalongan adalah 400 ribu 1 inch sama dengan 2,54 cm merupakan nilai mutlak 1 mil sama dengan 6,360 juga nilai mutlak maka jawabannya adalah 1 per 2,54 sama dengan 400 ribu dikali 1 per 6 3,360 dikali 2,54 hasilnya adalah 400 ribu dibagi 6 3,360 sama dengan 6,31 skala verbalnya adalah 1 inch to 6.31 selanjutnya adalah skala verbal pada peta Sumatera Selatan dengan skala diperbesar rumusnya yaitu 1 per inch sama dengan penyebut skala dikali 1 per mil dikali 1 per inch diketahui penyebut skalanya adalah 300 ribu dari 1 inch masih sama 2,54 cm 1 mil sama dengan 63,360 jawabannya adalah 1 per 2,54 dikali 300 ribu dikali 1 per 6 3,360 dikali 1 per 2,54 hasilnya adalah 300 ribu dibagi 6 3,360 sama dengan 4,73 maka skala verbalnya yaitu 1 inch to 4,73 analisis minimal dua lembar menjelaskan detik koordinat peta yang digambar kemudian menjelaskan keadaan topografi daerah yang digambar dan menyebutkan kelebihan serta kekurangan metode yang digunakan yaitu metode grid lalu kesimpulan isinya adalah 40% dari dasar teori 60% dari analisis para peserta paketum daftar pustaka memuat minimal 2 buku dan 3 web selakian penjelasan dari saya apabila ada kesalahan mohon memaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati